Intro Saya ingin berbagi dari hari ini Kebetulan kemarin tadi kita berbimbas Untuk kasih sharing Tuhan-Tuhan di Hotel Sunset Dan Materi yang selalu Disampaikan Yang saya sampaikan adalah Menyelamatkan cinta dalam pernikahan Saya kaget Karena setelah Buat sesi Ada waktanya jawab Mantan di shop berdiri Dan dia tidak malu Pak suami Beliau berdiri Berkata Pak Ternyata 16 tahun ini saya salah Karena saya mengubahkan Kebukan pernikahan Gara-gara pelayanan 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 Saya Saya terharu Karena beliau orang yang Cukup Saya kagumi saya segeri Sudah lama kami kenal Sebagaimana Besok Dia mau Dia dapat Cuap Pasang Abad Tuhan Yang masih berani Berkat Saya salah Selalu Nah Setelah Masih ada Abang-abang Batuhan yang lain Tapi Saya tanya kemimas Kenapa Ibu kasih topik ini Para abad Tuhan Karena Ternyata memang Tidak seringkah Batuhan yang punya masalah Dan berbedaan Dalamanya lalu Ada pasangan yang Datang kembali Selanjutnya 27 tahun Menyikah Tapi Delamang tahun Ini Engkira-ngkira Entah Engkira-ngkira Rumah Tidak Saya kira Dari sini Dari sini Mencerah Suaminya Suaminya Mencerah Istrinya Saya kira Ini Amat Tuhan Semu besar Cumaannya Dia datang Karena mempercerai Dan datang Tadi Saya datang Hidup dengan dia 8 tahun Bukan Sex Jika bisa Bagaimana Suaminya 8 tahun Bukan Sex Karena Baitan Tidak Lampai Harunan Teman Saya Dari Amerika Jemaat Yang Tiga Dia Pernah Datang Kesini Yang Mau Lari Dari Kinyata Rasul Barat Ternyata Ada Banyak Teman Teman Kita Diam Diam Menyak Pemula Dan Susah Membebaskan Masalah Perkara Menjual 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 Jemaat Antiketal Lohan Masalah Majulis Masalah Dileks Lohan Terus Gue ngomong Apa Kalau Ngomong Sama Ketua BPD Bisa Bicara Sports Akhirnya Diam Diam Dibendam 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 Dan Akhirnya Membindah Jadi Bapak Ibu Jangan Pernah Merengkarkan Ada kalimat Seperti The quality Of your life Is the quality Of your relationship Hubungan Hubungan Kita Dengan Pasangan Kita Menentukan Kualitas Sudut Kita Menentukan Kualitas Sudah Saya Cucuk Saya Pernah Bertengkar Kemudian Lari Dari Rumah Sama Sama Pendekar Kita Tau Kebenaran Yang Maka Juga Waktu Saya Lari Dari Rumah Karena Bertengkar Saya Ditabrak Jadi Mobil Saya Ditabrak Mobil Yang Lari Saya Berikan Tanda Kalau Bertengkar Jangan Keluar Dari Tanda Selesai Selesai Masalahnya Masalahnya Berbeda Tuntutan Perajaan Luar Biasa Jadi Kadang-kadang Ini Mal mati Mungkin Saya Sebenarnya Kadang-kadang Tidak Pulang Pulang Besok Minggu Buat Mbak Malam Tentang Tidak Mungkin Kita Mau Maaf Karena Saya Malam Saya Pertengkar Dan Pertengkaran Selesai Hari ini Saya Bisa Buk Bangar Pagi Tetap Korba Dan Masih Bisa Menyanyi Selamat Apaku Ini Tuan Seolah Tidak 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 Padahal Di dalam Hati Uratanya Sudah Hilang Kemarin Waktu Tidak 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 Mereka Bisa Menangkap Wah Ada Sesuatu Yang Tidak Jadi Setelah Kita Semua Harus Punya Ilmu Bagaimana Memanage Emosi Dan Memanage Hibungan Kalau Tidak Bisa Bisa Kita Mengakhiri Dengan Tidak Baik Terakhir Dengan Gambar Yang Sangat Menemlah Dan Membuat Saya Bertanya Bapak Almarhum Rafi Jaya Apologi Yang Sangat Dikam Al Julian Waktu Tidak Tadi Saya Dikasih Buku Dan Sahab Sahab Saya Kakur Dikam Ada Berita Tuan Seja Di Hidup Hidup Tidak Permain Dengan Orang Orang Yang Ada Dispa Mengakhiri Dikam Maka Saya Tidak Kaget Sekarang Kalau Pasti Farah Negeri Sebu Dan Negeri 249 Abad Wadi Amerika Yang Berjantung Dalam Dua Tahun Ditulis Dalam Punya Finishing Stroke Di Dalam Buku Tinggal Pemimpin Kristen Yang Mengakhiri Hidupnya Dengan Sangat Baik Hanya 10% Waktu Saya Baca Saya Hanya 10% Yang 90% Ada Yang Mengakhiri Dengan Tidak Baik Ada Yang Mengakhiri Dengan Biasa Biasa Saja Karena Kesandung Harta Keuangan Kesandung Bersina Dengan Wanita Dan Melencekkan Atau Menelatakan Keluannya Termasuk Pernikahan Jadi Makanya Saya Belajar Dari Situ Seterang Saya Melakukan Banyak Kesalahan Setelah 34 Tahun Dika Saya Bagi 34 Tahun Dika Mungkin Ada Yang Dari Saya Ternyata Jatuh Cinta Berkali Kali Pada Orang Yang Sang Dalam Waktu Yang Lata Itu Udah Ternyata Ternyata Jatuh Cinta Berkali Kali Pada Orang Yang Sama Dalam Perku Yang Dari Jatuh Cinta Hanya Perku 4 Kini Waktu Kita Jatuh Cinta Hanya 4 Kini Perku 4 Kini Tapi Untuk Merata Cinta Itulah Tidak Tidak Diperlukan Sempanjang Hidup Belum Lagi Kita Menghadapi Musing Pernikahan Berbeda Mungkin Ada yang sedang Musing Panas Lagi Panas Panas Yang Utama Yang Berhunding Ada yang Berhunding Mungkin Masuk Musing Gugur Saya Masuk Musing Gugur Rambut Boleh Pergugan Perlihatan Perkurangan Teringat Kanan Agak Puget Sedikit Kekuatan Tidak Seperti Kemudian Setelah Kalau Tidak Diselamat Kan anda masuk Musing dingin Bagaimana Sudah anda tahu Kalau musing dingin Dulu Waktu musing panas Keinjen Jumbo kakinya Jangan Betar Sekarang Musing dingin Tertut 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 Ters Tertut 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 Maksudlah berusaha, berbuat, yang lebih menurut standar, harus kurang, dan sebagainya Maka kalau kita tidak bisa memanage emosi kita, tanda jadi bulan-bulan, dan emosi juga sedikit Sehingga banyak yang berat, banyak yang keletihan, seperti yang dikatakan pendeta Jeff dari Amerika Sudah tahu lalu saya dari Dallas, duduk di gereja paktis, tidak ada perejaan itu yang bilang, tahun 2018 itu ada seribu gereja yang berat Saya cakap, seribu gereja, tidak ada, kenapa itu banyak pereja yang berat, alias keletihan, karena menandu emosi banyak orang, seratus jumlah, seratus persoal Suaranya yang begini, jemaat yang sedih di depan kapasitas Syekor Baru, yang nyala berat, terima kasih, saya diberkati, di belakang, musuh serat Pernah ketemu? Dan dia itu jujurnya di tempat yang sama seperti ini Di situ tahu saya kan, pernah ketemu dengan orang yang suka, ngomongin ke uang asal, ngomongin ke uang asal, ngomongin ke uang asal Nah, orang-orang cuma ada di belakang, suka ada di tanggung jawab sekarang, maka pendeta harus punya skill, saya kasih 3 skill Skill yang akan menurut saya Saya belajar, saya juga belajar, belajar dari Dallaser Paulus, belajar dari Yamaha Saya sudah tidak mau stress lagi menghadapi pelayanan, baginya saya memiliki pelayanan Maka skill yang terutama saudara sebutnya F, 4K Belajar berpaka Seperti Yusuf Memberi nama anak pertama nya Manashe God was me to forget Itu orang-orang membuat takut berpaka Kesukaran saya Dan orang-orang yang lebih ke sukaran Sebenarnya, dalam hidup ini juga harus Mampu berjumpatan Kesukaran, kesukaran, kesukaran Kesukaran, 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 kepahitan, kepahitan Memori guru yang pernah ada Pernah dikhianati Dihianati Dihianati oleh semangat Ada yang berubah lagi Dihianati semangat Dihianati semangat Dihianati Dihianati Mampu apa dengan kegiatan Mau dibawa bahwa sampai sekarang 朋友, kadangan saat ini Sakit hati Sakitnya sedisiki hp Nah ketika saudara terhadap Kesukaran yang Anda simpan dan tidak punya filosofi rasekop tau Aku telah melupakan apa yang ada di belakang Kita tidak akan pernah bisa попas mengandungi terbaik Karena dalam hidup ini saudara Belajarlah Melupakan mereka Dan melupakan kesukaan mereka Kalau bisa Tentang-tentang saya Saya tahu ada bagian-bagian Yusuf itu Bisa melupakan mereka Yang bikin susah itu juga Kalau tidak bisa pinta tolong Yusuf itu kan Kalau bicara mengenai Disakiti, dia paling banyak disakiti Mungkin 13 tahun pertama Atau 17 tahun pertama adalah Mencari penuh dengan Intrik-intrik yang Dengan jika Mau dibunuh Tidak jadi Dimasukkan ke sumo Kemudian dijual Lohban ciri-ciri terakhir Kemudian dijual jadi Fitnah oleh istri majika Masuk kejaran 13 tahun atau beberapa tahun Kemudian dikhianati Kalau dia mau hitung-hitungan Sudah melakukannya Bisa Tentang justru punya ilmu Makanya nama-nama Bagaimana? Bagaimana? Mau hidup ke depan Mau bisa menikmati bersamaan Belajar melupakan yang baik-baik Melupakan saja Amin Amin? Amin? Amin 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 Tahigan Aman Amin Amin Tidak Amin Tidak Udah Yang sudah, yang sudah, sebetulnya saya pernah dikhianati oleh pendeta yang berangkat di diri saya sendiri Jadi saya membuat cabang, kemudian belum banyak orang baru 21 orang di cabang Nah dia mahasiswa perangkat, saya tempatkan di cabang Saya berpikir, bapak, eh tahu-tahu, satu saat dia bersekongkol dengan jemaah tidak mau jadi catangan Jadi pada waktu datang, saya tahu saya itu balik sifat dan bisa, kami tidak menerima pendeta apa-apa Mereka semua pergi ke talangan, ini apa yang tidak Orang yang ditolong dibiaya di sekolah kita, sekarang ditolong di keperlakan komunikasi jemaah Sama-sama bersepakat untuk membiarkan hati Malam itu, saya tidur, itu saya korektur Itu seperti tulang-tulang saya letas dari badan Disitu saya belajar, dalam hidup ini, siap-siap disalah mengerti Siap-siap dikhianati, siap-siap di torah Amin Dan kalau saudara lolos, siap-siap diberkati Amin Bila saya siap dikhianati, jangan lupa, salam bagi ganti Sebagai bukti, tolong besok kalau Ketemu dengan orang yang pernah mengkhianati saudara Bukti bahwa saudara sudah merupakan dia Ajak dia tangan, atau teleponan juga ya Saya mengkhianati, saya pernah mengkansi ya Amin Amin Ilmu yang kedua Sudah sepenuhnya ilmu Yang pertama lagi, ini wajib hukumnya Harus-harusnya Ya kan Saya kaget Dan kelihatannya nyanyi-nyanyi ada benang Saya mendengar ada warna nyanyi laki-laki Lumpuhkanlah binatanku Lampuskan tentang dia Apa maksudnya? Apa maksudnya? Lumpuhkanlah Ingatkan Karena kalau dia ingat Nampis lagi Kalau ingat wajarnya Ingat Fotonya Ingat Perisibahnya Nampis lagi Kita tidak ke masa lalu Kita akan ke masa depan Yang sudah Yang sudah Tidak usah dimasukin Saya pernah mengkankan Dan pada waktu Orang-orang tahu Saya pernah mengkankan Tidak semua SMS-nya membangun Dan mendorong Kumpulkan Ada orang yang Saya tahu Saya tahu Seorang itu Saya membuat saya Dia bilang Soko Ini butuh dari Coba Coba Jadi dalam hidup ini Anda Jangan mengharapkan Orang akan selalu senang dengan Anda Sebaik-baiknya Anda jadi petir Penampunan Itu adalah Cara terbaik Untuk Membersihkan Hati-hati Saya pernah Kecap Saya pernah Dihiamati Saya pernah Disolimin Orang-orang Dan sebagainya Dan kalau saya tidak Belajar mengabungi Saya mungkin Dapati 16 tahun yang lalu Aku pernah merahkan Tapi saya sudah Belajar dalam Hidup ini Kita harus belajar seperti itu Hati-hati Mengakui Apa itu mengakui To let it go Arti kata Mengakui adalah Let it go To let it go Yang bikin kita Tersyiksa Karena kita punya Dan masalahnya Kita harus berbeda Sesuatu yang Sesuatu yang Sesuatu yang Sesuatu yang Sesuatu yang Tidak perlu Dibuak Vcht Rasa Waktu kita Stress Karena Bisa Baterai Sebagai manusia Lalu Bagaimana Kayak-kakit Kenapa Sayang-kakit Buruh Masih ada Nah Kita Harus Workers Hati Kalau tidak Setiap Malam Kita akan Tersiksa Satu-satunya hal yang membuat anda bisa sakit hati nah itu tidak ada hubungannya dengan iblis tidak ada hubungannya dengan serangan undang-undang atau umumiswa satu-satunya yang membuat anda sakit hati adalah karena anda membiarkan makan hati maka cara yang terbaik dalam hidup ini adalah mengambungin sudah mengambungin ya kita masuk dalam pasangan suami semua sudah mengambungin pasangan? sudah bukti bahwa sudah mengambungin apa ini? kalau lihat masyarakatnya kalau ingat peristiwanya kalau ketemu orangnya sudah tidak nyesat lagi let it go yang membuat kita terbang adalah karena dendam seperti ini bapak-bapak bisa itu nama lain sudah juga nama lain kadang-kadang masih ada letak terutama luka yang begitu mengambungin itu susah untuk keluar dari diri kita walaupun kita pendeta kita tahu itu benar tapi mengambungi itu kadang-kadang tidak apa? dan pengambungan yang paling diseminta adalah pengambungan yang diberikan oleh orang yang paling dikadang dari kita yang kita sayang itu amin bisa mengambungin ya bisa doanya 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 sudah mengambungin yang yang aku berdoa kiranya Tuhan akan memberkati itu amatnya teranggungan saya itu tetap lagi ya bapak itu yang suka yang selalu bikin resep bikin susah Allah ubahkan hatinya hallelujah aku itu terlalu-terlalu kasihnya semua pelajarannya 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 sabar petir Anda tidak sudah tua mengambungin Anda sudah menguncuki orang kita boleh saya pelajar dari guru kita Tuhan Yesus tidak ada satu kalimatmu ketika Yesus disoblin dimusuhi dibosekan ditapar rukanya dilundahi wajahnya tidak ada satu kalimatmu yang Yesus tersidup ada kalimat yang mengatakan maka tersinggung lagi semua dan dia berhenti dan mengatakan mereka yang mengani ayat dan mengatakan tunggu dan ada satu tulis ayat dan ada satu tulis ayat wabarakat sebenarnya saya belajar sesuatu kalimat pertama yang diucapkan dengan Salim adalah ya bapak ampunilah mereka dan ditutup dengan kalimat terakhir sudah selesai kalimat keberangan karena dia bisa kalau sukar tidak belajar ombet tadi kiri bapak-bapak kembalain kalau tidak ombet tadi kiri dengan hati yang berhubungan dan anda akan mersisa jangan sampai anda melayan dengan kebaikan sehingga mengakhiri dengan tidak baik saya selalu mengingatkan ini hidup ini hanya selalu tolong pakai dengan suka-cinta bukan dengan kebaikan jadi latihan diri untuk setiap hari bersuka-cinta karena di saudara ini tidak ada tarisan dan saya mengingatkan juga kalau anda tidak biasa hidup dengan suka-cinta saya agak was-was waktu sebarang-masuk sebarang sebarang bisa-bisa tidak kita sebarang-sebarang di sana kan selalu setiap hari kita bersuka-cinta memuji memuji kebaikan 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 saya pernah ketemu dengan pendeta yang wajahnya wajah yang baik dan kasihan saya takut kalau dia masuk sebarang nanti bagaimana ya karena tidak biasa suka cinta lama-lama dia bosan kemungkinan yang terlalu kemungkinan yang terlalu kemungkinan yang terlalu kemungkinan 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 belajar amin apa kata ayub? orang buku mati karena sakit dan pendeta jangan sampai hidup dengan sakit ibu pendeta jangan menyimpan kepalitah atau semua hidup ini sikap amin terakhir 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 dari maksudnya yaitu kalau belum bisa menganggungi sulit membakar kemungkinan yang saya tahu ada peristiwa yang sulit di depakar dan ada orang yang sulit terakhir di depakar di depakar di depakar di depakar Yusuf malah bilang begini kalian tahu kan kalian merekarek akan jangan tapi Tuhan pakai itu untuk pulang Tuhan mengizinkan Tuhan untuk perhatikan dan kapan maka kita tahu sekarang bahwa Allah untuk pekerjaan dalam segala perkara untuk mendatangkan kembali saya bersyukur mengubahkan sidang di sebuah desa di kering desa dari tahun 89 88 saya perintis sidang dari Nong di desa di Nimi persembahannya saya masih kalau 2,500 sudah banyak sekali jangan 2,500 bisa makan soto saya dapat topangan dari organisasi dari KSI sebulan 25 hari itu topangan 20 padahal saya masih melakukan kuliah S1 jadi saya pakai untuk orang istri saya hijau dari belas kesehatan tetangga jadi kalau saya menengok kembali ke masa laut saya takut dan saya merasa takut saya bisa melewati masa-masa seperti itu masa-masa sulit saya masih tidak waktu istri hamil anak pertama dia tidak saya tidak bisa menikah untuk periksa dokter saja tidak punya doa cara Tuhan bekerja luar biasa akhirnya dapat dokter dari kerja Jawa yang selalu menggratiskan kami untuk periksa bahkan waktu anak saya terkata lahir gratis itu cara Tuhan jadi waktu saya menengok kembali biar saya lewat rumah sakit ampal di malam saya ingat saya menengok kembali ternyata Tuhan mengizinkan itu semua untuk membentuk kita jadi tidak ada kesulitan masa lalu yang sia-sia Tuhan izinkan kita menghadapi untuk membentuk iman kita dan membentuk karakter kita amin ini itu saya bertanya jujur tolong jalan kalau video ini juga ada dari 4 tahun sampai sekarang kita ada bagian-bagian yang juga ada buku yang paling bagus ditulis oleh pimpin skesor mengatakan perkumpulan seorang pemimpin yang paling kerana adalah berdamai dengan dengan masa lalu kalau tidak diselesaikan itu tanya kemana-mana ke pernikahan ke pelayanan ke usaha ke kerjaan kepada pribadi kita tolong selesai kalau tidak bisa di kembali ke benar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih